Bersama saya, Tino Tinagen, dan dua narasumber ada Eli Hasan, selaku kurator galeri Samarinda Bahari, dan juga ada Bung Sarif di sini, selaku penulis buku Samarinda Bahari sejarah tujuh zaman. Dan kita sudah sampai tadi di beberapa perkampungan ya Bung Sarif ya, diteruskan silahkan apa yang ini ada sampaikan. Jadi kebetulan saya dulu lahir di Sungai Kerbau, sampai besarnya juga Sungai Kerbau, itu wilayah yang cukup legendaris juga karena di buku legenda rakyat Kaltim, disebutkan tentang makam keramat di Sungai Kerbau, kaitannya dengan kerajaan kutat karunegara juga, itu mungkin sisi lain. Nah, di sana itu suku Banjar tidak terlalu banyak, artinya minoritas. Suku Bugis mendominasi, akan tetapi di sana bahasa yang digunakan tahun 80-an itu adalah bahasa Banjar. Tahun 1980-an? Iya, bahasa Banjar mereka digunakan. Mereka yang baru datang dari Sulawesi, tinggal di situ karena sejarahnya Sungai Kerbau itu, rat kaitannya dengan yang sekarang disebut dengan GP. Mungkin pernah dengar GP. Itu singkatan dari Georgia Pacific, ada perusahaan Kalimani sebelum diambil alih oleh Bob Hassan. Jadi, warga Sulawesi, exodus ke sana banyak yang tinggal di Sungai Kerbau. Bahasa kesaharian yang terbentuk di sana adalah bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Ini Bugis yang ke situ, suku Bugis yang masih Wajo ya? Bukan. Bukan? Sudah bukan suku Bugis Wajo lagi? Bukan. Iya, macam-macam lah. Sudah beragam ya? Iya. Ataupun yang tentang Wajo ini, ini bias kaitannya dengan yang Dayang Mangkona itu. Baik. Nah, kalau kita bicara seputar makam ya, tidakkah kita bisa mengatakan bahwa Dayang Mangkona sekarang makamnya masih ada dan terpelihara sangat baik, bisa menunjukkan bahwa memang suku Bugis Wajo bisa dikatakan pendiri Samarini diambung dengan makam itu? Nah, ini berkaitan dengan logika ya? Iya. Jadi, keberadaan makam Lamu Hang Dayang Mangkona itu hanya menjustifikasi, bukan, tidak bisa menjustifikasi bahwa dialah orang pertama yang ada atau datang ke Samarinda. Iya. Karena tidak mesti adanya orang-orang lain sebelumnya yang tidak punya makam disebut, apa namanya, tidak mesti orang yang tidak jelas keberadaan makamnya, karena dia katakan tidak ada, tidak bisa menampikan hal itu. Iya, iya, iya. Jadi bisa saja. Sama jika misalnya keberadaan makam Raja Haji Mahkota Mulia di Kutai Lama, Kutai Lama, ya. Di situ ada makam tua, makam Raja Kesekian Kutai Negara. Tidak setelah ketama-tama kita, kita katakan bahwa mentang-mentang dia adalah makam tertua, kita katakan beliau lah pendirinya. Tidak bisa, karena kan kita ketahui sejarah kerjaan Kutai Lama beri tahun 1300, sedangkan Raja Mahkota Mulia Alam itu tahun 1600-an. Iya, baik. Eli, kalau dari opini Anda, bagaimana sih idealnya jika sebuah peradaban itu, dalam hal ini kota Samarinda, diklaim oleh suatu golongan tertentu bahwa itu yang mendirikan? Seperti apa sih idealnya? Kalau kita bicara Samarinda, mengatakan tadi kalau ini beragam sekali, bahkan juga ada etnis Tionghoa yang sudah ratusan tahun di sini, juga maksudnya kemungkinan etnis Dayak yang juga ada di Samarinda saat ini. Ya, mungkin perlu dicari lagi ya, bukti-bukti yang lain, tidak hanya menonjolkan satu makam saja yang kemudian dianggap menjadi tertua. Bahwa mungkin ada makam yang lain yang tidak diketahui, masih yang belum tergali, atau memang sudah ada tapi belum ditemukan dan belum terpromosikan saja. Bentuk-bentuk lain, misalnya kelenteng yang ada di daerah pelabuhan. Jadi idealnya tidak hanya pada satu persepsi saja ya. Walaupun memang simbol tadi, misalnya makam Dayak Mangkona itu memang berusia dari tahun seribu berapa itu, Bung? Menurut versi Pemkot kan 1668, yang kemudian jadi hari jadi kota Samarinda di tahun itu juga ya? Iya. Dan... Tapi mungkin ada pembahasan lain itu tentang... Ya, kalau kita tidak jauh dari situ ada Masjid Siratul Mustaqim, yang dikatakan sebagai masjid tertua di Samarinda. Apakah itu tidak cukup, Bung, untuk mengatakan bahwa peranaban Bugiswajo yang membangun kota Samarinda? Nah, itu mungkin agak dangkal juga kalau diklaim itu sebagai masjid tertua. Karena faktanya kan itu selesai dibangun, awal mulai dibangun tahun 1881. Ya. Di menurut hikayatnya selesai tahun 1891. Ya. Itu kan sangat mudah. Usianya masih muda itu. Masih muda sebenarnya. Bukan tertua. Bukan tertua. Sedangkan rewet masuknya Islam di Kutai Karanegara termasuk Samarinda kan oleh Tuhan Tunggang Parangan menyebarkan sampai... Barangkali sampai ke Samarinda karena... Sampai menjadi kesultanan ya? Iya. Itu sudah berlangsung di abad ke-16 Masehi. Nah, dalam penyebaran agama Islam, otomatis ada tempat terpesarana ibadah. Cuma karena dibuatnya atau dibangunnya pada tempo yang sudah ratusan tahun silam, ya wajar lah. Tidak ada lagi susah-susahnya. Jadi saat mungkin ada bangunan-bangunan sebelum Masjid Siratul Mustaqim. Termasuk langgar yang dibangun Tunggang Parangan di Kutai Karanegara, memang tidak ada jejaknya. Tapi bukan berarti kita abaikan datanya. Tapi tercatat, datanya ada ya? Tercatat, jelas di buku The Kronik Pan Kutai ada disebutkan, minta dibangunan langgar kepada Raja. Dan itu lebih tua daripada Masjid Siratul Mustaqim yang saat ini berdiri. Walaupun tidak ada bukti jejaknya lagi karena bahan dari konsumsinya. Tapi bukti literalnya masih ada. Ada, iya. Nah, Eli, kalau kita kaitkan lagi dengan kemudian klaim dari pemerintah kota, kita bisa baca di sini di halaman 41 buku ini, Samarinda Baris, Sejarah 7 Jaman. Di halaman 41 dikatakan bahwa premisnya Hari Jadi Samarinda telah disahkan dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 1988. Dengan berdasarkan rewit kedatangan rombongan Bugis Wajo tanggal 21 Januari 1668. Bukankah ini alasan yang sangat kuat bahwa Lamuang Daeng Mangkona sebagai pendiri Samarinda? Kalau kita mengatakan di sini apa? Interpretasi Eli. Kalau saya susah ya menetapkan satu tanggal, kemudian dijadikan itu lebih tanggal tepatnya Samarinda berdiri. Begitu. Itu kan kedatangan satu suku saja. Bagaimana dengan suku-suku yang memang sudah ada di Samarinda? Apalagi diskusi dengan rekan-rekan, termasuk juga dengan Bung Sarip, ternyata ada etnis-etnis lain. Walaupun bentuknya masih komunitas yang sebelumnya mendiapi yang kita sebut sekarang Tanah Samarinda ini. Memang mungkin mereka tidak meninggalkan catatan yang bisa kita jadikan pegangan atau panduan. Dan mungkin itu tadi sisa-sisa misalnya rumahnya mereka atau masjidnya atau bukti-bukti yang lain ya karena sudah sangat tuanya ya tidak tersisa. Sedangkan yang tersisa sekarang yang dianggap tertua. Tapi bukan berarti dia yang pertama. Catatan dalam bentuk literal pun ada ya di daerah Kesultanan Kutai Kartanegara ya Bung Sarip? Jadi di buku Salah Silah Kutai yang dikutip. Salah Silah Kutai itu juga menulis itu ya? Ya tentang dibangunnya langgar di Kutai Lamar. Ya baik kita akan lanjut di segmen berikut yang semakin menarik ya pembahasan buku ini. Dan pemirsa kami segera kembali tetaplah di Dialog Kalti News.